Khilafah sejak sekarang gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang Benarkah khilafah sebuah ancaman? Lantas, mengancam siapa? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ita'o Hurunisa Nama saya Muhammad Iqman Kami peserta Lomba Mayres 2020 yang berasal dari Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah, Demak, Jawa Tengah Nomor urut 13 dengan judul Pancasila Fist Office Khilafah Setuju tentang ideologi generasi Y di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Kami ingin menyampaikan diskripsi proses penelitian yang kami lakukan Dalam penelitian ini terdapat empat tahapan yang kami lakukan Tahapan pertama adalah mencari referensi untuk menyusun bab dua dan bab tiga Tahapan kedua adalah diskusi untuk menentukan responden dengan para pemimpin Kriteria responden yang kami gunakan adalah antara usia 10-25 tahun Untuk melanjutkan penelitian ini kan kita perlu menentukan responden Siapa yang kira-kira tahu sih gimana kriteria responden tersebut ini? Karena judul kita itu kan terkait dengan generasi Zed Maka responden itu ya harus kita sesuaikan dengan judulnya Yaitu generasi Zed Menurut buku ini generasi Zed adalah generasi yang lahir antara tahun 1995-2009 Jadi nanti respondennya itu dikriteriakan tidak? Seperti dipot-plotkan atau tidak? Ya karena ini penelitiannya di Kecamatan Gajah Jadi di Kecamatan Gajah itu ada banyak kriteria Ada yang hanya di pondok Ada yang hanya SMA, MA, pekerja yang dalam kategori generasi Zed Maka itu nanti yang kita akan peneliti Tahapan selanjutnya adalah pengalian data melalui wawancara Terdapat 9 responden yang kami gunakan dalam penelitian ini Untuk khilafah di Indonesia menurut saya Kalau khilafahnya itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama Karena Indonesia adalah negara yang majemuk Jadi semua hal yang harus dimusyawarakan Sebagai apa yang diijawantahkan dari pantas silat tersebut Musyawaratan Ya menurut saya itu khilafah itu sistem yang dijalankan oleh agama Islam Menurut saya khilafah itu ya Pernah tidak sih menemui perdebatan khilafah versus Pancasila Bisa di media sosial maupun di sekitaran kakak? Banyak Karena ya ada di TV-TV, internet dan yang lainnya Saya pernah melihat dan memahaminya Hilafah di Indonesia Sebelumnya niatnya itu bagus Namun kalau dilihat Indonesia merdekan bukan hanya di Jawa saja Jawa memang mayoritas Islam Setelahkan Bali, terus lobo, NTT, Papua Kalau kita penderikan Islam Islamnya ya isinya Jawa, Sumatera, Kalimantan Yang lainnya terus menurut siapa? Kalau kita lupa kan negara Islam Dia kan memetikkan negara Islam Tanya negara Islam Tapi nyatanya kan negara-negara Misalkan ini dari negara-negara Islam Langkah terakhir yang kami lakukan adalah Menyusun laporan penelitian Yang meliputi B4 dan B5 Beserta lampiran-lampiran Demikian deskripsi proses pengetian yang kami lakukan Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi taufiq wal hidayah Sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh